Napsu makannya gila bos, dan rahasia napsu makannya seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya Rahasia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera ya bos Kembali lagi di channel kita bakal peternak, dan masih seperti biasa dengan saya disini, seo baper Kita ketemu lagi untuk bersharing-sharing kembali Kemarin saya sudah cukup lama, akum ya kita gak upload video terbaru Ada sekitar kurang lebih 3 minggu lah, hampir sebulan ya Tapi gak masalah, saya yakin sahabat baper dan rekan peternak seluruh Indonesia Kondisi ternaknya adem ayam, tentrem tanpa terkendala satu masalah pun Dan semoga di tahun 2023 ini kita akan terus mengalami peningkatan untuk peternakan kita Dan ayam-ayamnya juga sehat-sehat, dan yang pastinya produksi meningkat dan keuntungan sudah pasti berlipat Amin Ini kondisi di awal tahun bos ya, kondisi awal tahun kita di daerah saya Pancaroba seperti biasa, kadang ya hujan, kadang juga panas Nah contoh hari ini, cuaca kita cukup panas Dan disini sebenarnya saya ingin mereview sesuatu yang baru di kandang kita Kalau di kandang lama, mungkin bulan depan kita akan sedikit ada perubahan Dan untuk akhir tahun sampai menjelang awal tahun ini Di kandang ini kita adakan perubahan, nanti kita akan review bos Sementara ini kondisi di kandang kita masih berantakan Kita baru selesai benah-benah Ya, jadi masa pengerjaannya juga cukup lama ya bos Dari akhir tahun sampai awal tahun Dua tahun dikerjain Ya, apa sesuatu yang baru? Nah, ini dia sesuatu yang baru Ini kandang yang terbaru Yang kemarin sempat saya review di dua tahun yang lalu Kandang ukuran 1 meter 20 dikali 6 meter ke sana Tapi, karena dari banyak pertimbangan Akhirnya saya romba kembali Dan kandang ini memang lama pakum Tidak pernah kita pakai Karena ya itu tadi Kita mau upgrade ke yang lebih baik tentunya ya Dan seperti biasa itu Atapnya kemarin sempat kita bongkar Dan ini kita pasang lagi Dan sekarang kita ubah menjadi kandang panggung Kandang gantung ya Kandang gantung yang diisi dengan ayam-ayam pembesaran Usia 2-3 bulan Ini kapasitasnya sekitar 40-50 ekor Kandang kita Dan Kita review lagi Seperti biasa Ini adalah ayam-ayam pembesaran Usia menjelang 2 bulan bos Jadi yang sudah 1 bulan up 30 hari up Itu kita masukkan disini Dan disini ada 2 jenis Ada 3 ya 3 yaitu silangan Kemudian elba Dan satu lagi silangan elba Silangan elbanya belum banyak Tapi kita belum tahu nih hasilnya Ini yang Yang seperti itu Ini Nah ini Itu silangan elba itu bos Itu bapaknya elba Ibunya Ayam silangan Bakal keternak Dan ini DOC kita Alhamdulillah sampai hari ini Panjang umur Kurang lebih sekitar Hampir 30 ekor Baru menetas Dan itu saya tandain Di beberapa kaki ya Beberapa ayam itu saya tandain Hasil penetasannya Menggunakan ring Biru, kuning, dan putih Ada juga yang hitam Yang baru menetas Kita pakai ring Tujuannya untuk Membedakan Antara jenis yang satu Dan jenis yang lain Dan disini ada Kurang lebih 15 ekor Ini Kalau saya perhatikan Mayoritas elba Oke kita review ya bos Sekedar cerita di awal tahun saja Jadi mudah-mudahan dengan adanya Perubahan-perubahan ini Kandang kita akan semakin baik Begitu juga sampai bos Karena gini Biasanya Itu akan timbul Ini rahasia saya Kenapa kok Saya itu Setiap Dalam beternak Saya selalu Menemukan motivasi baru Semangat baru Kenapa Karena saya selalu Melakukan sedikit perubahan Jadi contoh nih Begitu ada rejeki Habis jual ayam Saya kumpulkan bahan Beli bahan sedikit-sedikit Kemudian saya lakukan perubahan Karena apa Dengan sedikit melakukan perubahan Ini akan timbul Motivasi baru Semangat baru lagi Jadi contoh seperti ini Ini Saya kemarin sempat Awalnya hanya rencana saja Karena saya pikir juga Siapa yang mau ngerjain Tapi saya termotivasinya Kalau ini nanti jadi Ini nanti asik dilihat ya Nah ini seperti ini kan Seperti ini Ini kapasitasnya baru Kita masukin sini 30 Ini masih longgar Masih longgar sekali Kita masih bisa isi Sekitar 10 atau 20 ekor lagi Atau paling amannya 10 ekor lah Supaya gak terlalu padat Dan Sistem kita Pipap Minum di dalam ya Dengan sistem otomatis Sistemnya buka keran aja Kalau mau ngasih minum Karena dia tidak terkontaminasi Apa-apa Jadi airnya relatif lebih bersih Karena tidak Terkena kotoran ayam Dan relatif lebih Higienis Lebih bersih Jadi kita sistemnya Buka keran aja Dan Ini ada Pengamanan di bawah Ya Biar lebih Estetik aja lah Ini padahal Ini cuma setengah sini aja Bos ini udah lantai ya Udah lantai Dan ukurannya Ukurannya ini adalah 65 Lebarnya Panjangnya 4 meter Ya Ini ukuran dari Tepi Pagar Kesini Itu 65 Jadi siapa tahu Ini sampai punya Punya Lahan Atau punya Area kandang Yang kondisinya Kurang lebih seperti ini Ini lebarnya Dari tembok rumah Ke pagar ini 1 meter 20 Jadi saya bagi 2 Saya ambil 65 Badan kandang Ditambah Pipa ini Di luar ini Di luar ini Pokoknya Badan kandang 65 Saya menggunakan Sistem pakan di luar Minumnya di dalam Tapi menggunakan Sistem pipa Dan saya buat Agak tinggi Supaya tidak Terkena kotoran Kemudian Satu lonjor pipa 4 meter Lebih ini Tidak ada yang Saya potong Saya belah Terus Saya berikan Ke Saya pasangkan Disini Kemudian Di ujung Ini kan panjangnya 4 meter Kurang lebih 4 meter Nah disini Saya berikan Kandang indukan Kandang indukan Ini Alhamdulillah Anti stress Karena apa Intensitas cahaya Bagus Sirkulasi udaranya Bagus Dan ayamnya Tidak stress Dan Sudah pakan Seperti biasa Saya pakai seperti itu Dan untuk sementara Saya masih menggunakan ini Tadinya saya mau carikan Pipa pendek Untuk tempat minumnya Tapi belum sempat Kerjakan Karena ini baru selesai Bos Saya ngerjakannya Dari Desember Baru Ketemu Selesainya Baru Pertengahan Januari Karena ngerjainnya Sendiri Dan juga saya Selang jeda Waktu kosong Aja Kita ambil posisi Disini aja Bos Di dalam Panas Ya Jadi karena Ini Agak gelap Sementara Saya hidupin dulu Karena kita mau Rekaman ya Biar terlihat jelas Dan mengenai biaya Sebenarnya Kalau untuk atap ini Kan Sebenarnya Ini atap lama Ya Saya pindah ke kandang yang Baru Ke kandang satunya Jadi ini Secara otomatis Saya harus mengganti Nah Jadi anggaplah Untuk atap ini Kita gak beli Tetapi memang Sudah dasarnya Memang sudah ada atap Jadi yang saya beli kemarin Itu hanya Pipa 2 lonjor Kurang lebih 200 ribu Dan Balok ini bos Balok 57 Dan Kalau gak salah Saya juga beli Balok gelagar Itu yang ukuran 5 x 5 Itu habisnya Yang 5 x 5 nya Habis 5 batang Dan yang 57 nya Saya habis 4 batang 4 batang Pas persis Gak kurang Gak lebih Jadi baloknya Benar-benar Pas Itu aja yang saya beli Tambah mungkin Paku ya Paku Udah itu aja Kalau kayak Reng seperti ini Saya gak beli Kemudian Kan kemarin Habis saya bongkar Nah ini Kalau sampean Mau lihat penampakan Sebelum dikerjakan Seperti ini Penampakannya Seperti ini Saya bongkar Habis dulu Semua jembatan Atau Lantai yang lama Karena sudah Jabuk-jabuk Saya juga gak berani Nginjak Jadi saya putusan Saya bongkar Semua Saya keluarin Dan Di sana itu Kayu-kayunya Ya Dan ini Saya ganti Dengan kayu Jenis Mengkirai Karena Mengkirai itu Kelasnya Itu kualitasnya Di bawah Ulin Ya Saya pakai ini Ini dapatnya Gratisan Dari Molding Dari Bukan kenal Saya minta Dan dikasih Dan termasuk Ini yang Reng-reng Ini Boss Ini Ngumpulin Dari Molding Dari Limpah Molding Jadi Biasanya Ada Serpian Serpian Kalau Orang Membuat Papan Ini Saya Ambil Dan Ini Campuran Antara Kayu Kapur Kayu Kapur Dan Ini Kayu Bengkirai Kayu Bengkirai Alhamdulillah Bos Ya Kita Manfaatkan Apa Yang Bisa Kita Dapat Secara Gratis Atau Bisa Kita Dapatkan Dengan Harga Murah Karena Pada Prinsipnya Kita Beterna Ini Pandai Pandailah Kita Dalam Mencari Sumber Daya Untuk Kebutuhan Kandang Kita Termasuk Dalam Hal Pembuatan Kandang Jadi Kalau Mau Di Total Total Sih Tidak Sampai Sejuta Saya Jadikan Ini Dapatnya Dari Luas Areal 1 Meter 20 Kali 6 Meter Saya Dapat Jadinya Itu Kandang Ukuran 65 Kali 4 Meter Dengan Kapasitas 40 Sampai 50 Ekor Untuk Ayam Pembesaran Sampai Dewasa Kemudian Ditambah Lagi Kandang Indukan Kandang Indukan Itu Kalau Ukurannya 1 Meter 20 Kali 180 Yang Di Ujung Itu Karena Kita Terbatas Kandang Indukan Kemarin Sempat Saya Letakkan Disini Kasian Saya Letakkan Disini Kasian Jadi Saya Putuskan Untuk Membuatkan Disana Dan Alhamdulillah Ayamnya Juga Tidak Stres Dan Senang Tinggal Nanti Kita Carikan Dua Indukan Lagi Untuk Jago Yang Baru Jantannya Joss Itu Pemacek Baru Nah Jadi Itulah Sedikit Sharing Kita Dan Mungkin Nanti Ada Event Baru Di Bakal Peternak Untuk Memulai Tahun 2023 Ini Harapan Saya Semoga Sampai Sampai Yang Masih Bermasalah Dengan Kandangnya Dengan Ternak Ayam Kampungnya Semoga Dengan Kehadiran Bakal Peternak Ini Bisa Memberikan Solusi Ya Karena Karena Prinsipnya Bakal Peternak Itu Luas Apa Adanya Aja Dan Alhamdulillah Si Ya Kan Ayam Kita Sehat Minim Kematian Saya Dari Ini Itu DOC Dari DOC Itu Kemarin Kan Yang Di Video Terakhir Yang Angkatannya Yang Ini Mati 4 Ekor Dan Yang Itu Mati Satu Ekor Kemarin Ke Gencet Ke Injek Injek Karena Pas Mati Lampu Di Luar Hujan Deras Otomatis Cuacanya Dingin Jadi Keinjek Satu Mati Dan Yang Ini Empat Mati Dan Yang Ini Nol Gak Ada Yang Mati Ini Gak Ada Yang Mati Kemudian Yang Di Dalam Ini Ada 30 Ekor Juga Ini Gak Ada Yang Mati Jadi Nol Kematian Jadi Kalau Mau Di Total Total Semuanya Kandang Kita Ini Dalam Kurun Waktu Tiga Bulan Itu Menghasilkan Kurang Lebih Seratus Ekor Anak Ayam Yang Terbesar Ini Sebenarnya Ini Sudah Sudah Bisa Dijual Sudah Bisa Panen Cuman Karena Disini Mayoritas Elba Dan Disini Adalah Hasilnya Silangan Saya Ini Mau Lihat Dulu Silangannya Bagus Yang Bagus Yang Posturnya Bagus Kemudian Sehat Dari Sisi Bentuk Tubuh Bagus Untuk Kita Jadikan Kita Masih Menggunakan Pakan Alternatif Disini Saya Menggunakan Ampas Kelapa Perdana Hari Ini Baru Pertama Kali Ini Di Kandang Kita Yang Ini Kita Pakai Ampas Kelapa Dan Sampai Bisa Lihat Sendiri Bos Bersih Bersih Dan Itu Nggak Berhenti Nanti Sampai Sore Yang Begini Habis Dipatukin Posisi Mereka Lagi Kenyang Nanti Sambil Ngemil Serbuk Serbuk Yang Ini Habis Dan Biasanya Juga Kalau Yang Dari Ujung Sana Itu Nyesa Biasanya Saya Taruh Disini Napsu Makannya Gila Bos Dan Rahasia Napsu Makannya Seperti Yang Sudah Saya Ceritakan Sebelumnya Rahasia Napsu Makan Ayam Bakal Peternak Itu Kita Simple Dan Sederhana Saja Ini Rahasianya Jadi Kenapa Kandang Kita Bakal Peternak Itu Benar Minim Kematian Tidak Ada Ayam Yang Bermasalah Cacingan Pun Tidak Ada Sampai Boleh Percaya Boleh Tidak Ayam Ini Sampai Usia Tiga Bulan Seperti Ini Tiga Bulan Lebih Ada Yang Tiga Bulan Ada Yang Lebih Karena Ini Ada Tiga Tingkatan Umur Ini Tidak Ada Yang Cacingan Tidak Ada Yang Cacingan Karena Kalau Ayam Cacingan Pertama Dia Lesu Ciri Cirinya Kemudian Lingkar Matanya Itu Biru Ini Gak Ada Sama Sekali Dan Ini Ayam Kalau Soal Bobot Jangan Ditanya Kurang Lebih Tiga Bulan Setengah Dari Tiga Ekor Indukan Satu Pacek Bisa Menghasilkan 100 Ayam Lebih Malah Hampir 150 Karena Ada Beberapa Sahabat Baper Lokal Disini Yang Sempat Datang Kesini Untuk Beli Anak Ayam Kita Sebenarnya Bukan Deose Yang Saya Jual Sudah Seumur Ini Bos Karena Saya Tidak Tega Nanti Takutnya Dia Pelihara Mati Jadi Saya Kemarin Sempat Melepas Ada Kurang Lebih Sekitar 25 Ekor Yang Seperti Ini Sudah Sudah Dayatan Hidupnya Itu Lebih Tinggi Ketimbang Dose Saya Masih Kasian Kenapa Karena Sahabat Baper Ini Masih Pemula Sekali Baru Mau Memulai Takutnya Nanti Dia Baru Belajar Ayam Harga Dose Tapi Sebenarnya Saya Jual Adalah Ayam Oke Jadi Mungkin Itu Saja Dulu Bos Video Bakal Peternak Kali Ini Semoga Bakal Peternak Bisa Terus Memberikan Warna Dan Memberikan Inspirasi Dan Motivasi Untuk Terus Berternak Skala Rumahan Mandiri Tidak Peduli Dari Berapa Jumlah Populasi Yang Sampai Ternak Sekarang Tetapi Dimulai Dari Disiplin Mau Belajar Insya Allah Pasti Nantinya Akan Menjadi Besar Juga Sekian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Dari Bakal Peternak Juga Sampai Bermanfaat Sampai